Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dalam kuliah MSDM sektor publik. Pokok bahasan yang akan sampaikan pada kesempatan ini mengenai pengertian dan ruang lingkup MSDM. Seperti yang telah kita ketahui bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar birokrasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan kompetens. Dalam konteks reformasi birokrasi, MSDM merupakan salah satu pilar perbaikan di samping aspek kelembagaan dan sistem. Nah kalau kita lihat secara makro bahwa faktor-faktor masukan pembangunan seperti sumber daya alam, material, dan finansial tidak akan memberikan banyak manfaat secara optimal jika tidak didukung oleh ketersediaan faktor SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga yang paling penting di sini adalah bagaimana SDM bisa mengelola faktor masukan tadi faktor masukan dalam pembangunan. Nah di sini kita bisa melihat ada dua pengelompokan besar dalam SDM yang disebut dengan SDM makro dan SDM mikro. Kalau kita lihat SDM makro itu merupakan semua warga negara yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Nah akhirnya ini akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah kualitas SDM makro sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan fisik maupun skis. Nah kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kualitas pendidikannya formal dan informal. Kemudian kualitas kesehatannya, tingkat kesejahteraannya dan juga ketersediaan lapangan kerja yang relevan untuk mereka untuk SDM dalam kategori makro. Sedangkan dalam konteks mikro SDM adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan organisasi yang disebut dengan pegawai, karyawan, tenaga kerja, personil atau mungkin ada yang disebut dengan pimpinan atau manajer bagi mereka yang sudah bekerja pada level-level atas kemudian juga ada yang disebut dengan kepala, kepala bagian dan sebagainya ya. Nah jadi mereka yang bekerja di lingkungan organisasi biasanya mereka terikat dengan aturan-aturan dalam organisasi tersebut. Nah kalau kita lihat dalam lingkungan organisasi bidang pendidikan SDM-nya itu dikatakan sebagai semua pegawai administratif, pendidik atau guru, dosen serta tenaga kependidikan lainnya. Nah ada beberapa isu yang berkaitan dengan SDM masalah yang sering kita dengar tentang SDM aparatur yaitu belum terbangunnya budaya kerja produktif aparatur kemudian masih rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan aparatur kualitas kinerja dan integritas ASN-nya masih rendah kemudian belum sinkronnya kompetensi dan penempatan dengan kebutuhan pembangunan dan belum optimalnya manajemen ASN berbasis merit system. Nah permasalahan ini tentunya harus segera dicarikan solusinya supaya SDM aparatur tersebut bisa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Nah berangkat dari kompleksitas masalah pada setar publik di Indonesia dibutuhkan kehadiran sejumlah langkah konkret yang mampu menyelesaikan akar masalah yang dihadapi baik itu yang berkaitan dengan kepegawaiannya maupun sistem kepegawaiannya. Tentunya prioritas pembenahan utama itu terletak pada penata kelolaan urusan publik secara terencana melalui pengelolaan SDM aparatur yang sering kita sebut sebagai manajemen SDM aparatur. Nah kalau kita kembali melihat apa itu MSDM apa yang dimaksud dengan manajemen SDM menurut Henry Simamora MSDM adalah sebagai pendaya gunaan pengembangan penilaian pemberian balasan jasa dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. Nah MSDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan penyusunan personalia, pengembangan karyawan atau pegawai, pengelolaan karir, evaluasi, dan kompensasi pegawai. Ada banyak pengertian dari MSDM, ada menurut stoner, kemudian menurut sondang, dan sebagainya. Nah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana manajemen SDM tersebut bisa menjadikan utilisasi SDM menjadi efektif dan efisien berdasarkan tahapan manajemen yang biasanya dimulai dengan kegiatan planning atau perencanaan SDM. Ya nanti kita akan membahas tentang perencanaan SDM di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.